Intro Dengan berlokasi di Pelabuhan Belawan, Belawan International Container Terminal memperingati hari ulang tahun yang ke-31 sebagai perusahaan BUMN yang berperan penting dalam menunjang ekspor-impor di Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Belawan International Container Terminal mengadakan syukuran dan menyantuni sebanyak 40 anak yatim piatu. General Manager Belawan International Container Terminal Ares Zul Karnain mengatakan bahwa di usia perusahaan yang ke-31 ini merupakan tonggak untuk mewujudkan cita-cita dalam memberikan pelayanan terbaik di bisnis kepelabuhan sesuai dengan visi-misi perusahaan. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kekompakan, soliditas, dan spiritualitas sehingga terwujud kualitas pelayanan berinovasi sebagai kunci keberhasilan. Selain memberikan santunan kepada 40 anak yatim piatu, kegiatan juga diisi oleh turnamen olahraga antara karyawan BICT dengan mitra kerja di lingkungan kerja pelabuhan. Momentum ulang tahun yang dilaksanakan juga merupakan simbol semangat bagi BICT untuk terus berkembang meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Kita bisa lihat di teknologi informasi, seperti yang saya katakan tadi bahwa teknologi informasi itu adalah yang terdepan. Kita bisa lihat di pelabuhan-pelabuhan dunia yang menjadi andalan adalah teknologi informasi. Selain daripada itu tentunya alat. Nah apabila teknologi informasi sudah baik, alat sudah baik, tentunya perlu dukungan dari kualitas SDM ya. Baik itu kompetensi maupun kapabilitasnya tentu harus kita tingkatkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.